Kajai ditangkap, jin kafir gimana? Ditulis oleh Argo Jafires di SeaWorld.com Halo, dengar suara JJ kembali di channel TV Jurnal Timbares Krim Abbas Polri akhirnya menangkap Muhammad Kajai Yang ditangkap hari ini karena telah menistagama Islam Muhammad Kajai menyebut bahwa Nabi Muhammad itu pengikut jin Ia juga menyebut bahwa kitab kuning yang diajarkan di pondok-pondok pesantren itu menyesatkan Dan dapat menimbulkan paham radikalisme Menurutnya, kitab kuning itu hanyalah karangan manusia Dimana rangkaian cerita di dalam kitab itu adalah cerita manusia Yang dibuat-buat untuk bisnis menghasilkan uang Muhammad Kajai sebut itu politik Ajaran Islam itu ajaran politik Muhammad Kajai juga bilang bahwa ajaran Islam dan Nabi Muhammad tidak benar sehingga harus ditinggalkan Muhammad Kajai juga mengganti kata Assalamualaikum Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tata Alhamdulillah juga digantinya menjadi Alhamdu Yesus Muhammad Kajai mengajak umat Islam untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad Menurut Muhammad Kajai, Nabi Muhammad itu tidak bisa menyelamatkan umat Islam karena tak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad Kajai juga mengatakan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu hanyalah mitos Contohnya tradisi melempar jumrah di saat ibadah haji di Mina Itu tidak masuk akal dan hanya mitos Muhammad Kajai bilang masa untuk mengurangi siksa kubur harus dengan pelepah kurma yang masih basah Itu tidak masuk akal Begitu juga dengan melempar setan pakai kerikil Itu tidak masuk akal, itu mitos Menurut Muhammad Kajai, ajaran Nabi Muhammad hanyalah mitos saja Supaya mencintai tanah Arab Tapi tidak ada tanggung jawabnya sama sekali Muhammad Kajai langsung ditangkap polisi karena domisilinya masih di Indonesia Mudah dicari dengan peralatan canggih Milih kepolisian untuk mendeteksi keberadaannya Serangkan Paul Zhang yang juga dituduh menista agama Islam Lantaran mengaku Nabi ke-26 sampai detik ini tidak bisa ditangkap polisi Karena dia tinggal di luar negeri Bahkan permintaan red notice terhadap Joseph Paul Zhang Yang diajukan oleh Polri pun tidak digubri sama sekali Dan ditolak oleh pihak Interpol Dua kasus Muhammad Kajai dan Joseph Paul Zhang ini Berbanding terbalik dengan kasus yang sama yang dilakukan oleh Abdul Somad Muhammad Kajai dan Joseph Paul Zhang cepat sekali diburu dan ditangkap polisi Tapi si penista agama Kristen Abdul Somad dibiarkan melinggang bebas hingga detik ini Padahal sudah ada laporan polisi Dimanakah keadilan itu Abdul Somad yang semena-mena menghina dan melecehkan dengan mengajarkan Kalau mau belanja di warung Tanya dulu pemilik warung itu agamanya apa Kalau bukan agama Islam jangan mau beli Abdul Somad juga melecehkan bahwa logo di mobil-mobil lambulan Setadalah lambang kafir Karena bentuknya mirip salib Tidak hanya itu saja Ini yang paling parah dari semua penghinanya terhadap Kristen Dengan memasang mimik dan rat muka yang menghina Abdul Somad bilang bahwa Yesus yang digantung di salib itu adalah jin kafir Abdul Somad juga melecehkan bahwa Logo-logo di mobil lambulan setadalah lambang kafir Karena bentuknya mirip salib Tak cukup sampai di situ? Tidak Dengan bahasa tubuh menghina Abdul Somad Kemudian meneru dengan memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan Seperti kepala Yesus saat terkulai di atas kayu salib Makanya kita semua heran Josef Paul Zhang diburu Muhammad Kace ditangkap Tapi kenapa Abdul Somad yang jelas-jelas melakukan penudaan terhadap agama Kristen Tidak diapa-apakan Kan aneh Apa bedanya Abdul Somad dengan Josef Paul Zhang dan Muhammad Kace Kenapa sampai hari ini dan detik ini Abdul Somad tidak ditangkap polisi Sebegitu istimewanya kah Abdul Somad sampai Polri pun takut menangkapnya Apa karena wasinnya adalah golongan mayoritas di negara ini Jadi boleh dia menista dan menghina agama minoritas sesuka hati Dengan dali bahwa itu adalah pemahamannya Jika bicara soal pemahaman setiap orang Paul Josef Zhang dan Muhammad Kace juga berbicara berdasarkan pemahaman mereka bukan Tapi kenapa mereka diburu dan ditangkap Sementara Abdul Somad tidak diapa-apakan Jangan begitulah Padahal kasusnya itu jelas-jelas Tindak pidana penaudan agama Yang diatur Di dalam Ketentuan pasal 156 huruf A KUHP Hebat sekali Abdul Somad ini sampai diperlakukan secara istimewa begitu Kesannya polisi sangat berhati-hati Dengan kasus si was ini Apakah dengan menangkap was selalu negara akan jadi rusuh? Jika begitu apalah artinya negara ini yang disebut sebagai negara hukum? Katanya hukum adalah panglima tertinggi Siapapun sama di mata hukum Equal before the law Tidak ada artinya semua itu dengan masih melenggang webasnya si Somad Manusia intoleran dan penjual kontroversi Demi popularitas dan harta duniawi itu harusnya diperlakukan yang sama Seperti hanya perlakuan Polri terhadap Joseph Paul Zhang dan Muhammad Kace Sebab pada hakikatnya agama diciptakan bukan untuk memprovokasi, menghasut, menghina, dan merendahkan agama lain Hanya Allah yang berhak menilai apakah umat manusia sudah menjalankan perintahnya dengan benar atau tidak Bukan membenarkan agamanya yang paling benar dibandingkan agama lain Setiap orang yang belum sinting juga pasti paham bahwa ajaran agama gunanya untuk membekali umat agar mengetahui dan menjalankan perintah Allah Merenungi dengan akal sehat guna Menjaga ukuah islamiah Yang sehat tentram, adem, dan sejuk Bukan sebaliknya Manusia tipikal wasini hanya menjadikan agama sebagai wadah untuk mengeruk kepentingan pribadinya Supaya tambah seringnya dapat undangan ceramah Semakin sering juga diundang Semakin banyak dapat uang Kan begitu? Pada masih banyak ustad-ustad lain yang mengayomi dan memberikan ketenangan serta kedamaian sesuai ajaran agama Islam Tak seperti si Abdul Somad ini Ustad-ustad lainnya tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhannya orang Kristen itu adalah jin kafir Yang gelajutan disalib sambil nanya kepalanya itu jin ke kiri atau ke kanan Itulah sebabnya demi rasa keadilan bersama Kita perlu bertanya KC ditangkap, jin kafir gimana? Kura-kura begitu Bagaimana? Menurut Anda? Memproses Muhammad KC membuka borok hukum Ditulis oleh panjathadisiwar.com Halo, selamat datang di channel TV Jurnal bersama JJ Ada dua anak balita yang bertetangga bermain bersama-sama Namanya saja anak kecil Bermain seperti itu tanpa ada aturan Saling siram pasirlah, saling ciduk air cumberan ke wajah, dan sebagainya Namun tiba-tiba salah seorang anak itu menangis dan mengadu pada orang tuanya Bahwa ia disakiti oleh temannya Analogi di atas sangat tepat jika dikaitkan dengan situasi kehidupan beragama Di Indonesia Khususnya dalam konteks seorang murtadin bernama Muhammad KC Yang dilaporkan MUI ke polisi Karena dituduh menisna dan menghina agama lamanya Yani Islam Sementara pada saat yang bersamaan ada banyak orang Begitu mantan Kristen, mu'alaf, ataupun yang sejak dulu memang non-Kristen Seedaknya merendahkan kekristenan lewat ceramah Bedanya ketika pihak yang mayoritas mengadu Atau melapor Aparat hukum langsung responsif Sebaliknya, aduan atau laporan si minoritas tidak dikubris Negeri kita dianukrai berbagai agama atau keyakinan Saat ini mayoritas masyarakat kita Menganut agama-agama yang praktis berasal dari luar Lebih tepatnya dari Timur Tengah Kekristenan cikal bakalnya dari Palestina Sedangkan Islam dari Tanah Arab Padahal sebelum agama-agama yang katanya agama langit itu lahir di Timur Tengah Dan menyebar ke seluruh dunia Penduduk Nusantara sudah memiliki keyakinan yang berbeda Di berbagai tempat dan pada umumnya Memfokuskan pada pentingnya manusia Setempat hidup berdasarkan kearifan lokal Melesterikan alam menghormati sesama manusia Dan makhluk ciptaan Tuhan Meski agama-agama impor sudah datang sejak ribuan tahun lalu Dan menyebar hingga ke segala pelosok Namun keyakinan-keyakinan lama belum sepenuhnya hilang atau punah Masih ada penduduk setempat yang menganut mempertahankan dan melestarikannya Namun, politika negara yang hanya mengakui sejumlah agama dan keyakinan mengakibatkan agama asli Atau kerap disebut sebagai agama lokal, agama bumi Tidak dapat berkembang Bagaimana bisa berkembang? Lawang penganutnya dipersulit Jika berurusan dengan hal-hal yang menyangkut administrasi dan birokrasi Jika sudah berbenturan dengan hal semacam ini Maka warga negara tersebut disarankan untuk memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah Jika tidak, maka urusannya bisa mentok Maka tidak heran jika ada masyarakat yang akhirnya mencantumkan nama satu agama di kolom KTP-nya Namun, soal apakah yang bersangkutan beriman atau tidak Hanya dia yang tahu Indonesia yang sudah merdeka sejak 76 tahun lalu Mesti tidak perlu lagi disibukan oleh hal-hal yang menyangkut pertikaian agama ini Sebab secara konstitusi, setiap warga negara bebas memeluk dan menganut agama yang diakininya Dan, negara menjamin kebebasan tersebut Artinya, setiap orang bebas melakukan peribadatan atau membangun tempat peribadatan Namun dalam praktiknya, negara atau pemerintah sering direpotkan oleh hal-hal yang menyangkut agama ini Hal itu terjadi ketika umat mayoritas menyoal umat minoritas Seperti sedang terjadi pelarangan pembangunan rumah ibadah Penutupan secara sepihak tempat ibadah oleh masyarakat yang matas namakan mayoritas Sialnya, negara dan aparat memihak mayoritas Padahal semestinya sesuai undang-undang dan konstitusi Aparat dan pemerintah harus melindungi pihak minoritas dari gangguan mayoritas Kalau yang mayoritas merasa berhak mendikte itu namanya hukum rimba Siapa kuat dia menang Di sini yang namanya undang-undang tidak berguna sama sekali Sebab hanya tertulis di atas kertas Negara gagal Sama dengan kasus Muhammad KC Sekarang ini yang sedang menjadi viral Semenjak MUI menyuarakan agar MKC ditangkap Dan diadili dengan tuduhan menghina agama Islam Sontak seluruh Indonesia menyuarakan hal yang sama Ormas terlarang yang kealiannya cuma menghimpun masa untuk berdemo Kini pun turut melontarkan ancaman Agar KC segera diproses Jika tidak masa kembali akan turun ke jalan Mereka agaknya merindukan suasana Semasa ahok menjadi korban mereka dulu Kita tidak tahu apakah aparat hukum atau pemerintah Akhirnya kembali tunduk pada tekanan masa seperti ini Jika demikian maka Republik Indonesia telah menjadi negara gagal Dalam arti gagal menegakkan hukum secara bertanggung jawab Adil dan konsekuen Jika Ibas Yudhoyono pernah mengatakan Indonesia bisa dikatakan sebagai failed nation Jika tidak mampu mengatasi pandemi COVID Maka kita kini pun harus menegaskan Bahwa pemerintah gagal total Jika Muhammad KC di proses hukum hanya karena desakan masa Kita tidak sedang ingin membela Muhammad KC Namun mengingatkan semua elemen masyarakat Terutama aparat hukum dan juga pemerintah Bahwa ini bukan cuma masalah KC seorang yang dituding menghina Islam Sebab ada banyak orang yang tanpa sungkan sedikit pun Melakukan penghinaan terhadap keyakinan orang Kristen Pertanyaannya mengapa hanya KC yang ditangkap? Bagaimana dengan UAS yang mengatakan bahwa Di salib itu ada jin kafirnya? Atau Yahya Waloni yang berteriak-teriak menantang bahwa Alkitab itu palsu? Dan ada banyak lagi mualaf yang isi cerama dan kubahnya Menyerang dan mendiskreditkan agama Kristen Apakah ini bukan penghinaan? Para netizen yang mendesak agar si KC segera ditangkap dan dihukum berat Malah dengan nenteng mengatakan agar melaporkan saja si Yahya Waloni UAS dan lain-lain Kalau memang dianggap menghina agama Kristen Sebenarnya, laporan atas hukum-hukum itu banyak yang masuk Namun tidak pernah di proses hukum Maklumlah, aparat tahu bahwa tidak akan ada aksi demo Besar-besaran untuk menekan aparat supaya melaksanakan undang-undang bukan? Maka ketika laporan atas penghinaan terhadap kekristenan tidak digubris Maka mungkin jalan satu-satunya adalah dengan membela diri Sambil melakukan serangan balik, counter-attack lewat ceramah-ceramah Seperti dilakukan oleh Muhammad KCCS Namun ternyata cara yang sudah sangat elegen dan terhormat ini pun Tidak berterima di hati banyak pihak Maka ibarat dua anak kecil tadi yang tidak kuat atau bermental cengeng Mengadu dan melapor kepada orang tuanya Ini kesempatan bagi aparat hukum dan negara agar tidak mengulangi kesalahan Seperti kasus Ahok, Meliana, dan lain-lain Sebab jangan buka lagi borok hukum di negeri ini Bagaimana menurut Anda?